Ada 7 saksi yang sudah memiliki keterangannya sebagai pembuktian. Ada 7 saksi yang sudah memiliki keterangannya sebagai pembuktian jika tidak pilih kejualan yang terasan atau pegang ini. P.G sekarang apa kegiatan? Kegiatan kalau malam, suka mojek, cuma tidak setiap hari. Mojek di mana? Paling di daerah sini. Mojek di sini? Terus motornya? Motor cuma yang adik pinjem di adik. Cuma tidak setiap hari. Ada di sana? Ada di sana? Ada di sana. Mohamed Paujid. Mohamed Paujid. Mohamed Paujidnya buka motor. Gunaan pun, Peggy tidak punya motor. Adiknya punya motor. Sudah. Adiknya punya duit, Peggy tidak. Terima kasih. Halo sahabat Taribunstv. Kembali lagi bersama kami di channel Taribunstv. Oke baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya, Peggy Setiawan dari Cianjur dan Ibtu Rudiana dijadikan tersangka di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini. Bagi Setiawan dari Cianjur, Akui jadi anggota geng motor, tapi belum pernah ke Cirebon ungkapnya. Peristiwa tewasnya Vina dan Eki membawa hikmah tersendiri bagi sejumlah orang. Tak terkecuali bagi Peggy Setiawan, si orang pemuda asal Cianjur viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin, Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke rumah Peggy Cianjur. Ia putra pertama dari pasangan Cecep dan Elise yang lahir dan besar di Cianjur. Bahkan, belum pernah ke Cirebon tempat di mana kedua korban tewas. Agar semua clear, KDM meminta Peggy menunjukkan semua dokumen yang dipunya mulai dari akta kelahiran hingga ijasa sekolah. Saat dilihat pada akta kelahiran, tertulis Peggy seorang perempuan, bukan laki-laki. Hal tersebut diklaim terjadi karena salah teknis. Sementara untuk ijazah semuanya sama. Hanya saja untuk ijazah SMK, Peggy belum memilikinya lantaran masih memiliki tunggakan di sekolah yang harus dilunasi. Dulu lulus tahun 2016 dari SMK Al-Hasimiyah jurusan teknik di komputer jaringan, kata Peggy. Sementara soal geng motor, Peggy mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017. Karena saat itu, yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Terungkap, ayah Peggy Cianjur tersangka kasus Vina Cerebon gelagapan saat ditanya tahun kelahiran berbeda di KK. Di Cianjur, Deddy Mulyadi menemukan kembali keanehan terkait dengan Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan kasus Vina Cerebon dan Eki. Ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya, Cecep yang sebelumnya membuat pengakuan mengenai usianya justru merasa canggung. Perbincangan tentang Cecep Dahlan Setiawan muncul dalam polemik yang rumit mengenai kasus pembunuhan Eki dan Vina Cerebon. Sunjaya Purwadi Sastra, Wahyu Cipta Ningsi, dan Cecep disebut-sebut sebagai Sopir Bupati Cerebon. Cecep sebenarnya disuruh oleh Sunjaya untuk melindungi Peggy Setiawan dari potensi hukuman dalam kasus Vina Cerebon. Demikian isu yang disebutkan. Maka Cecep mengajak Peggy ke Cianjur. Untuk membantah tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan bersedia mengungkapkan semua identitasnya, memperlihatkan akta kelahiran, gelar akademik, dan kartu keluarganya. Pada akta kelahiran Peggy Setiawan, Deddy Mulyadi pertama kali menemukan ketidakwajaran di mana jenis kelamin Peggy tercatat sebagai wanita. Ternyata keanehan bukan hanya terletak pada akta, tetapi juga kartu keluarga. Cecep mengungkapkan bahwa ia lahir pada tahun 1977, yang berarti usia Cecep saat ini adalah 47 tahun. Cecep Dahlan Setiawan mengakui bahwa ia menikah dengan Alice ketika berusia 19 tahun. Cecep mengaku telah bekerja sebagai kuli bangunan saat menikah. Dengan terkejutnya Deddy Mulyadi melihat tahun lahir Cecep di kartu keluarga. Ia menemukan bahwa sebenarnya Cecep lahir pada tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran Cecep, masih tetap ngotot dia lahir 1977. Polisi bidik unsur perintangan penyidikan di kasus Vina Cirebon. Proses pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon. Hingga sekarang masih berjalan. Pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. ketidak-ketidak kejurusan yang terasa nabok pekan ini Kau, ini dia Peggy nya? Oh Peggy, sekarang apa kegiatan? kegiatan aja kalau malam sih pak dia suka mojek, cuman buat tiap hari mojek dimana? ke paling daerah sini mojek di sini? terus motornya? ya motor paling cuma motor cuma yang adek pinjem ya adek cuman buat tiap hari ada di sana, ada di sana ada itu Mohamed Pauji Mohamed Pauji Mohamed Pauji tadi bugamotor Gunaan Kurnalon Peggy ga punya motor, adiknya punya motor itu udah gada 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 gaji sih lupa adiknya punya duit, Peggy mah engga terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!